Kota Malang menjadi satu kota favorit untuk menghabiskan libur akhir pekan. Pasalnya kota ini memiliki banyak destinasi wisata alam, sejarah dan budaya hingga kuliner yang beraneka ragam. Belum lengkap rasanya jika berkunjung ke Kota Malang tanpa menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner di berbagai tempat. Pemirsa kita telah terhubung bersama wartawan Surya Malang Rekan Purwanto yang akan melaporkan informasi terkait bakso goreng di Pasar Klojen Kota Malang yang direkomendasikannya. Rekan Purwanto silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Justina di studio dan juga tribunis dimanapun Anda berada dapat kami laporkan bahwa menikmati kuliner di Kota Malang banyak sekali dijumpai tempat-tempat kuliner di Kota Malang. Hal unik ini bisa Anda temui di kawasan Pasar Klojen Kota Malang. Anda bisa datang di Pasar Klojen Kota Malang yakni di setan bagor atau bakso goreng di Kota Malang. Keunikan sendiri di bakso goreng sendiri di Pasar Klojen ini yakni mereka menyajikan jajanan bakso goreng ini habis dalam waktu 2 jam yaitu sebanyak 120 porsi. Pengelola mengungkapkan bahwasannya memang baru 2 minggu buka namun antusiasme masyarakat terhadap bakso goreng ini cukup tinggi karena yang pertama yaitu murah kemudian juga di dalam pasar. Selain itu mereka, para penjual juga bisa membeli jajanan-jajanan pasar dan juga mampir ke kawasan stand bakso goreng di kawasan Pasar Klojen Kota Malang. Pemilik ya ini Burhanuddin mengatakan nantinya akan mengajak beberapa anak-anak muda untuk datang ke pasar selain menikmati jajanan bakso goreng mereka juga bisa membantu UMKM-UMKM di sekitar pasar di kawasan Pasar Klojen. Seperti itu Ustina kembali ke studio. Ini ubutu pake cocok-cocok gitu ya. Terus rasa gurihnya, ini ayamnya juga terasa gitu. Bedanya kalo pake dengan bakso kuah ya. Sipni kan apa ya, kalo bakso kuah mungkin kan kita tidak bisa ya makan sambil jalan gitu ya. Nah kalo ini kan enak ya, kita beli aja satu kantong, kita makan di jalan, di perjalanan, mau apa ya sambil ngobrol-ngobrol di dalam mobil bisa. Mau naik angkat juga bisa. Nah seperti itu aja ya lebihnya. Kami jual bakso goreng kami ini sesuai dengan bakso goreng malang. Yang beda dengan lainnya kita adalah adonannya sama sausnya. Kita bener-bener pake bahan yang hijienis seperti ayam dan muda yang selalu fresh. Terus sausnya kita ini saus khasnya orang malang. Jadi bukan kayak saus bangkok atau yang lain. Jadi sausnya saus-saus bakso malang pada umumnya. Kenapa mas memilih kemudian bikin bakso goreng? Kan bakso yang khas malang, kan bakso yang berkuat. Ya karena kita ingin memotivasi membutuhkan daun muda lain. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.